Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia saya Ibu cerita karyani pada kesempatan ini akan membawakan materi tentang biografi teks biografi ya Nah pada pembelajaran teks biografi ini kita akan di perkenalkan dengan definisi ya definisi dari biografi itu sendiri biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain dan biografi ini disajikan sebagai sejarah pengalaman-pengalaman sampai kisah-kisah sukses yang sedang diulas ya dari seorang tokoh ya Nah anda bisa membuka kembali di dalam buku KBBI ya Kamus besar bahasa Indonesia dan disana anda bisa mencari pengertian dari biografi ya yang tadi sudah ibu sampaikan ya jadi riwayat hidup seorang yang ditulis oleh orang lain Nah selain biografi tentu nak tentunya ada istilah yang juga berkaitan erat dengan biografi yaitu Anda pun sudah mengenalnya ya Ananda yaitu autobiografi ini merupakan antonim dari biografi jadi autobiografi itu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh orang tersebut kalau atau oleh penulis itu ya ya jadi biografi itu ditulis oleh orang lain si penulis nah itu ya tentang definisinya nanti untuk lebih jelasnya bisa dibuka Kamus KBBI ya nah kemudian lanjut setelah definisi kita mengetahui dilanjutkan tentang struktur teknya ya struktur tek biografi ya struktur tek biografi itu ada tiga yang pertama yang disebut dengan orientasi atau setting ya orientasi atau setting ini berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca informasi yang dimaksud berkenaan dengan ihwal siapa kapan dimana dan bagaimana ya seseorang ya atau tokoh maksudnya ya ini kemudian yang kedua kejadian penting atau permasalahan yang muncul dari diri si tokoh ya Nah itu berisi apa rangkaian peristiwanya ya rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologi kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama di dalam yang dialami di dalam bagian ini mungkin disertakan pula komentar-komentar pencerita pada beberapa bagian nah ini yang struktur yang kedua yang disebut dengan kejadian-kejadian penting atau peristiwa-peristiwa penting kemudian yang ketiga struktur yang ketiga yang disebut dengan reorientasi ya reorientasi ini berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya ya bagian ini sifatnya opsional ya apa maksudnya opsional disini Nanda opsional itu bisa diadakan bisa tidak jadi bisa dipakai atau bisa tidak dipakai dalam teks biografi ya khusus yang nomor tiga atau reorientasi nah ini yang termasuk dalam struktur teks biografi ya ada tiga tadi ya ibu ulang satu orientasi atau setting dua peristiwa-peristiwa penting atau kejadian-kejadian penting dan yang ketiga adalah reorientasi yang bersifat opsional ya nah ini struktur kemudian kita lanjut ke keperibadian unggul yang dapat diteladani dari tokoh biografi tokoh yang riwayat hidupnya ditulis dalam biografi biasanya memiliki keperibadian unggul yang lebih dibandingkan orang lain ya keperibadian unggul lebih itu ya disini biasanya mampu mengantarkan si tokoh mencapai keberhasilan dalam kehidupannya itulah yang dimaksud dengan keperibadian unggul ya hal-hal atau sifat-sifat watak-watak dari si tokoh yang mempunyai kelebihan dibandingkan orang lain ya yang bisa menjadi sesuatu yang mengantarkan si tokoh menjadi berhasil atau terkenal ya dalam kehidupannya ini tentang keperibadian unggul ya seperti kalian ya mungkin mempunyai keperibadian unggul yang lebih dibandingkan yang lain nah nanti pada masa yang akan datang kemungkinan anda akan menjadi seorang tokoh yang bisa menjadikan kalian menjadi terkenal dan berhasil dalam menjalani kehidupan ini nah ini tentang keperibadian unggul ya nanda kemudian selain keperibadian unggul disini ada pula tentang pola penyajian pola penyajian teks biografi ya nah pola penyajian ini bagaimana cara teks biografi itu disampaikan kepada pembaca ini ada dua hal atau dua cara yang bisa dilakukan yaitu yang pertama yang disebut dengan pola penyajian secara langsung ya jadi pola penyajian secara langsung ini merupakan langsung penulis menceritakan apa yang dimiliki oleh sang tokoh misalnya secara langsung misalnya kita ambil tokoh B.C. Habibie nah ini nanti penulis langsung menyampaikan B.C. Habibie adalah nah jadi ada kata penghubungnya ya B.C. Habibie adalah atau B.C. Habibie merupakan dan lain-lainnya seorang tokoh panutan yang banyak diteladani oleh masyarakat nah itu secara langsung namanya ya yang paket apa kata penghubung adalah merupakan ya ini terus diurekan tentang si tokoh nah ini yang disebut dengan penyajian pola langsung ya kemudian yang kedua ada pola penyajian secara tidak langsung pola penyajian secara tidak langsung ini si tokoh oleh penulis dideskripsikan ya jadi menggunakan deskripsi tokoh ya di gambar penggambaran ya deskripsi itu siapa tokoh itu ya kemudian misalnya contohnya tidak pakai konjungsi adalah merupakan ya jadi misalnya apa yang dilakukan oleh si tokoh dalam kehidupan sehari-hari itu dideskripsikan misalnya Habibie itu menjelang ujian kenaikan kelas misalnya atau mungkin menjelang ujian dalam sekolahnya tidak langsung bermain seperti yang lain tapi dia melakukan kegiatan belajar tetap rutin melakukannya kemudian membantu orang tuanya mencari nafkah ya dan itu hal yang biasa dilakukannya selesai dia melakukan ujian atau tes ya itu maksudnya digambarkan secara langsung ya secara tidak langsung ya dari si tokoh atau BCHBW tadi nah ini pola penyajian teks biografi yang ada dua satu pola penyajian yang langsung yang langsung menjelaskan tentang si tokoh yang memakai konjungsi ya merupakan adalah dan lain-lain sedangkan pola penyajian yang tidak langsung itu merupakan deskripsi yang disampaikan oleh penulis ya tentang si tokoh dalam menjalani kehidupan sehari-harinya nah ini nanda tentang pola penyajian kemudian yang ke berikutnya adalah kaidah bahasa dalam tek biografi ya kaidah bahasa dalam tek biografi itu di bedakan ada enam hal ya yang pertama yaitu menggunakan pronomina atau kata ganti orang ketiga tunggal sebagai contoh iya, dia, beliau ya itu contoh-contoh kata gantinya atau pronominanya tetapi bisa pula diganti dengan menggunakan nama orangnya menyebut langsung nama orang atau tokoh tersebut nah ini sebagai variasi ya penggunaan polomina dalam tek biografi ya menggunakan iya, dia, beliau atau menyebut nama tokohnya langsung nah ini sebagai variasi agar tidak monoton ya kemudian yang berikutnya menggunakan kata adjektif untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh ya nah ini ada kaitannya dengan adjektif itu sama dengan kata sifat ya untuk merinci sifat-sifat tokoh ya tentang apa-apa yang dimaksud oleh penulis ya contoh kata sifat untuk mendeskripsikan watak tokoh antara lain jenius rajin kulat ya tekun dan lain-lain ya dalam hal ini melakukan diskripsinya sering menggunakan kata sifat yang didahuli oleh kopulatif adalah merupakan nah ini ya yang kedua penggunaan adjektif kemudian yang ketiga banyak menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental dalam rangka penggambaran penggambaran peran tokoh ya contohnya kata-kata yang biasa termasuk dalam kata kerja yang menunjukkan aktivitas mental ya ya memahami menyetujui menginspirasi ya mencintai ya ini ya kata-kata yang menggunakan awalan me ya yang bisa dimasukkan dalam kelompok kata kerja mental ya kemudian yang keempat banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perubahan fisik yang dilakukan oleh tokoh ya kata kerja tindakan jadi lewat suatu tindakan atau perbuatan si tokoh ya contohnya kata belajar membaca berjalan melempar ya kemudian melangkah dan lain-lain ya masih banyak yang bisa kalian cari kemudian yang kelima banyak menggunakan kata kerja pasif jelas kalian tentunya masih ingat tentang kata kerja pasif ya yaitu untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan kata kerja pasif ini diawali dengan penggunaan ya imbuan di ya misalnya diberi ditugaskan atau ditugasi dipilih ya diminta dan lain-lain ya ini kata kerja pasif kemudian yang terakhir atau yang ke-enam kaedah bahasa dalam tek biografi itu banyak menggunakan kata sambung ya kata depan atau nomina yang berkenaan dengan urutan waktu nomina itu kata benda ya nanda contoh ya dalam kaitannya dengan kata sambung kata depan atau nomina ini sebelum sudah pada saat ya kemudian selanjutnya sampai hingga pada tanggal nantinya dan masih banyak lagi ya kata sambung kata depan yang bisa digunakan dalam kaedah bahasa tek biografi ya nah ini yang terakhir tentang kaedah bahasa dalam tek biografi nah ini materi tentang tek biografi ananda yang bisa ibu sampaikan jadi meliputi definisi kemudian struktur teknya pola penyajiannya dan yang terakhir adalah kebahasaan dalam tek biografi nah ini saja yang ibu sampaikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih